Menjelaskan manusia dan Tuhan Yesus Persamaan manusia dan Tuhan Yesus dibilang dalam Roma 8 ayat 3 Kondisi manusia lemah dan Tuhan Yesus juga lemah Dan dibilang dalam John 5 ayat 30 Dari diri saya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa Perbedaan manusia dan Tuhan Yesus Dimana manusia memiliki kondisi Yesaya 59 ayat 2 Dimana manusia berdosa sehingga Bapak tidak bekerja di dalam manusia Sedangkan Tuhan Yesus tidak memiliki kondisi Yesaya 59 ayat 2 Yaitu dimana Tuhan Yesus tidak berdosa sehingga Yohanes 14 ayat 10 Berlaku bagi Tuhan Yesus dimana Bapak bekerja di dalamnya Oleh karena manusia tidak memiliki alat kerja Yaitu word, spirit, power, strength, grace, dan mind Itu karena saluran imannya tersumbat oleh karena dosa Sedangkan Tuhan Yesus tidak berdosa sehingga salurannya tidak tersumbat Dan Tuhan Yesus sendiri bisa menerima alat kerja Yaitu word, spirit, power, strength, grace, dan mind Untuk menghasilkan righteousness Karena saya tidak ada alat kerja Makanya saya tidak bisa dibilang hukum righteous Karena saya tidak bisa menghasilkan righteousness Makanya saya tidak bisa dibilang righteous Dan yang mempunyai alat kerja hanya Tuhan Yesus Dan yang menghasilkan righteousness adalah Bapak di dalam Kristus Terima kasih Artinya saya hanya bisa terima righteousness itu dari Tuhan Yesus Lalu bagaimana untuk saya terima righteousness itu dari Tuhan Yesus Saluran saya tidak boleh tersumbat Dan bagaimana untuk saluran saya tidak boleh tersumbat Saya harus beriman dan tidak ada dosa Jadi mau dikemanakan dosa saya Dosa saya saya berikan kepada Tuhan Yesus Artinya ketika saya berikan dosa saya kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus berikan righteousnessnya kepada saya Dan ketika saya berikan dosa saya kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus berikan alat kerja Bukan untuk menghasilkan righteousness Tetapi untuk supaya saya dibilang righteous terus oleh hukum Tuhan Yesus berikan oleh Tuhan Yesus berikan